Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel ini di video kali ini saya akan share masih tentang cara pindah gigi mobil Matic ya Nah cara pindah gigi mobil Matic mobil Matic itu jenis dan model transmisinya itu berbeda-beda ya ada yang Matic konvensional ada yang CVT kemudian modelnya pun ada yang zigzag seperti ini ada juga yang lurus seperti ini dan sebagainya saat ini saya sedang berada di dalam kabin Toyota Kalya dimana mobil ini model transmisinya itu lurus ya lurus seperti ini Nah untuk transmisi Matic yang modelnya lurus biasanya di tuas itu ada tombol ya tombol pengunci atau tombol pengaman letaknya ini biasanya di samping atau di depan tuasnya Nah untuk memindahkan tuas transmisi ini kita harus menekan tombolnya dulu baru bisa kita pindahkan Nah tanpa kita menekan tombol maka tuas transmisi ini tidak dapat dipindahkan lantas pertanyaannya Apakah setiap perpindahan transmisi ini kita harus menekan tombol saksikan videonya sampai habis dan jangan lupa bantu subscribe nya ya Oke teman-teman kita lanjutnya sebenarnya pada umumnya tombol ini hanya digunakan ketika perpindahan dari P ke R atau sebaliknya dari P ke R atau sebaliknya jadi ketika kita mau pindahkan tuas dari P ke R atau sebaliknya kita harus menekan tombolnya dulu nah tetapi selain menekan tombol kita juga harus sambil menginjak rem ya jadi injak rem dulu kemudian tekan tombolnya baru bisa kita pindahkan dari P ke R atau dari R ke P kemudian yang kedua tombol ini ditekan ketika kita perpindahan dari R ke N atau sebaliknya dari dari R ke N atau dari N ke R jelang kita coba ya ini dari R nih kita ke N tekan tombol pindah ke N atau sebaliknya dari N tekan tombol pindah ke R sebenarnya kalau dari R ke N ini bisa tekan tanpa tekan tombol namun perpindahan transmisi itu agak kasar ya coba kita pindahkan nah bisa ya dari R ke N bisa tanpa tekan tombol namun perpindahnya agak kasar jadi sebaiknya pakai pakai tekan tombol saja ya dari R ke N dari N ke R kalau dari N ke R dari N ke R tanpa tekan tombol nggak bisa ya harus tekan tombol dulu kemudian yang ketiga tombol ini biasanya digunakan ketika akan terjadi perpindahan gigi ke gigi paling rendah nah ini kebetulan Toyota Calya ini gigi paling rendahnya adalah dua ya jadi ketika misalnya mau perpindahan transmisi dari tiga ke dua nih ini kita nggak bisa nah ini dari tiga kedua dari tiga kedua kita tidak bisa memindahkan transmisinya tanpa menekan tombol harus menekan tombolnya dulu baru bisa kita pindahkan transmisinya ini sebenarnya bagus ya untuk pengaman karena kan akan berbahaya sekali kalau misalnya kita sedang dalam kecepatan tinggi kemudian tanpa sengaja tuas transmisinya misalnya ke senggol kemudian pindah ke gigi paling rendah itu akan sangat berbahaya sekali dan akan merusak transmisi metrik sedangkan kalau kita sedang jalan dan tuas transmisi sedang berada di D ya kemudian kita mau pindah ke N atau ketiga maka kita tidak perlu menekan tombol kita bisa memindahkannya tanpa menekan tombol sekarang kita coba ya ini posisi di D ya di D nah di D kita pindahkan ke N kita pindahkan ke N nah ini ke N ya nah ini bisa kita pindahkan tanpa menekan tombol D N N D begitu pun dari D ke 3 kita bisa pindahkan tanpa menekan tombol nah 3 D D 3 nah ini bisa digunakan tanpa menekan tombol dan itu aman ya tidak akan merusak transmisi metrik jadi teman-teman kesimpulannya tombol ini pada umumnya ini hanya digunakan ketika mau perpindahan gigi dari P ke R atau sebaliknya kemudian dari R ke N atau sebaliknya dan yang ketiga ketika kita mau perpindahan ke gigi paling rendah ya ini dari 3 dari 3 ke 2 nah ini kita harus menekan tombol dulu sedangkan kalau misalnya dari dari D mau ke N atau dari N ke D D ke 3 kita bisa memindahkan transmisi tanpa harus menekan tombolnya dan itu aman ya dan itu aman tidak akan merusak transmisi metrik Oke teman-teman untuk video kali ini cukup sekian dulu terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat ya sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe like comment dan share sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh